Sahabat-sahabat pemerhati channel Wartaka Berbaik Video kali ini berisi dua pertanyaan saya Yang saya ajukan kepada Ustadz Dery Sulaiman Pertanyaan saya itu muncul karena statement dari Ustadz Dery Sulaiman sendiri Jadi pertanyaan ini merupakan pengembalian Jadi saya mengembalikan apa yang dikatakan atau dinyatakan oleh Ustadz Dery Sulaiman Ada dua pertanyaan Oke teman-teman, perhatikan baik-baik ya Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita dua mata Satu mata selalu melihat kebaikan orang lain Satu mata selalu melihat keburukan diri sendiri Kalau kita melihat kebaikan orang maka datang rasa cinta kepada orang itu Kalau kita melihat keburukan orang lain maka akan datang rasa benci Faham ya? Kenapa kita benci? Karena kita fokus kepada keburukan orang itu Kenapa kita sayang? Karena kita fokus kepada kebaikannya Maka senantiasalah melihat kebaikan orang lain Senantiasalah melihat kebaikan umat Rasulullah SAW Supaya muncul rasa sayang kepada umat Ya Rasulullah SAW Ya gak apa-apa Kita salah dalam mencintai Daripada kita salah dalam membenci Lebih baik kita memuliakan orang hina Daripada menghinakan orang yang mulia Kalau kita melihat kebaikan orang Maka datang rasa cinta Kepada orang itu Kalau kita melihat keburukan Sampo rasun Rahayu sakum dumadi Oke terima kasih banyak Langsung aja ya Buat Ustadz Dery Suleman Anda bicara tentang Melihat kebaikan orang lain Dan melihat keburukan diri sendiri Wah ini suatu tema yang sangat bagus Terima kasih Ustadz Dery Suleman Nah pertanyaannya Menyikapi statement dari Anda itu Saya tanya balik kepada Anda Yang terhormat Ustadz Dery Suleman Apakah Anda betul-betul sudah mampu Melihat kebaikan orang lain Kita tes ya Ustadz Dery Suleman Tolong jelaskan Kebaikan, kemuliaan, dan keindahan Orang beragama Hindu Kebaikan, keindahan, kemuliaan, ajaran-ajaran Dari orang beragama Buddha Keindahan, kemuliaan, orang beragama Kristen Kemuliaan, keindahan, orang beragama Kapitayan Sundawiwitan, Kaharingan Dan agama-agama lokal Nusantara lainnya Tolong dijawab ya Ustadz Dery Suleman Apa keindahan, kemuliaan, kebaikan Orang-orang beragama yang tadi saya sebutkan itu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Dengan segala hormat Ustadz Dery Suleman Anda mengatakan Mata yang satu lagi adalah untuk Melihat keburukan diri sendiri Pertanyaan saya Apakah Anda sudah bisa mampu melihat Keburukan-keburukan ajaran agama Islam Yaitu agama Anda Anda sudah bisa melihat enggak Sejarah-sejarah kelam yang mengerikan Dari agama Islam Anda sudah bisa melihat enggak Keburukan-keburukan Kemunafikan-kemunafikan Para orang-orang yang beragama Islam Oke Itu saja dulu pertanyaan saya Tolong jawab dengan jelas ya Dua pertanyaan itu Oke Terima kasih banyak Ustadz Dery Suleman Salam dari saya Franz Donald Seorang ODGC Orang dengan gagasan-gagasan jujur Yang selalu berani Kulil hak kau Walau kana muron Wartakan kebenaran Meskipun pahit Oh iya Untuk lebih jelas Silahkan bisa juga Mampir di channel Youtube saya Channel Youtube saya Warta Kabar Baik Salah satu channel Youtube Dari Indonesia Yang banyak membongkar Kebohongan-kebohongan Doktrin-doktrin agama Dan juga bicara spiritualitas Dan kehidupan Oke Sekian dulu Thank you Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Kita tunggu jawabannya ya Jawaban yang jelas Yang ceto kita harapkan Diberikan oleh Ustadz Dery Suleman Oke Kita tunggu sama-sama ya Dan tetap Salam ODGC Orang dengan gagasan-gagasan Jujur Yang selalu berani Kulil hak kau Walau kana muron Wartakan kebenaran Meskipun pahit Sip Selamat menikmati